Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Perkenalkan, nama saya Armella Idriani Calon Guru Penggerak Angkatan 3 Kota Bontang, Kalimantan Timur Hari ini saya akan memaparkan Modul 1.3.a.3 Mulai dari diri Visi Guru Penggerak Apa arti penting Visi bagi Anda sebagai guru penggerak? Visi adalah sesuatu yang dibayangkan Dan belum terjadi saat ini Namun saya yakin akan terwujud di masa depan Visi juga dapat dibaratkan sebagai Bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah Untuk mencapai tujuannya Visi seperti apa yang Anda miliki sebagai guru? Mewujudkan pemimpin masa depan Sesuai dengan keahliannya Yang mencerminkan profil pelajar Pancasila Imajiku tentang murid dan sekolah Murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Lingkungan belajar yang nyaman dan aman Guru yang ramah memberikan teladan Membangun semangat Menuntun dan memimbing siswa sesuai dengan kodratnya Seluruh warga dan elemen sekolah yang saling mendukung Berdasarkan gambar tersebut Saya memimpikan murid-murid yang Religius, berpikir kritis, berteknologi, berbudaya, dan berkarakter Religius, sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Berpikir kritis, mampu berpikir kritis Sehingga mampu mengambil keputusan sebagai pemimpin Berteknologi, mengembangkan, membuat karya, berinovasi dalam teknologi untuk masa depan Karena zaman akan selalu berubah Budaya, mencintai budaya lokal dan nasional sesuai dengan kepribadian bangsa Karakter memiliki ahlak yang baik untuk membersamainya Dan dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Sekolah saya percaya bahwa murid adalah Memiliki keunikan yang beragam Minat dan bakat yang hebat Maka diperlukan kecermatan seorang guru Dalam melihat minat dan bakat sesuai dengan potensi dan kodrat mereka Karena setiap anak itu unik Sekolah saya mengutamakan Memiliki karakter dan pembiasan-pembiasan baik Yang akan menguatkan perannya sebagai seorang pemimpin di masa depan Serta proses pembelajaran yang berpihak kepada murid Murid di sekolah saya sadar betul bahwa Mereka adalah generasi emas dan calon pemimpin bangsa Yang harus dibina sejak kecil Maka mereka harus giat belajar mencari ilmu dan beradab Sebagai bekal untuk menggapai cita-cita Guru di sekolah saya yakin Untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak Dan melakukan perubahan positif Dalam proses pembelajaran di kelas Untuk menanamkan fropil pelajar Pancasila Yaitu seorang guru ibaratkan petani yang merawat dan membesarkan Agar tumbuh dan berkembang dengan baik Kita juga harus among terhadap anak Menganggap murid kita sebagai anak kandung kita Tanpa mengharapkan apapun Guru di sekolah saya paham bahwa Setiap anak seperti benih-benih tanaman Dan guru sebagai petaninya Anak mempunyai kompetensi yang beragam Jadi guru harus memahami bahwa setiap anak Baik itu perkembangannya Minat dan bakatnya itu beragam Nah untuk itu Tugas seorang guru adalah Memfasilitasi Menggali potensinya Menuntun dan mengembangkan sesuai dengan kodratnya Dan kemudian Membimbingnya Mewujudkan peserta didik yang berkarakter Sesuai dengan profil pelajar Pancasila Semoga pendidikan dan pengajaran yang sudah kita berikan kepada anak Bisa menjadikan mereka seorang pemimpin yang religius Berpikir kritis Berteknologi Berbudaya Dan berkarakter di masa depan Dengan demikian Visi saya sebagai guru penggerak adalah Menjadikan guru yang dapat mewujudkan pemimpin masa depan Sesuai dengan keahliannya Dan mencerminkan profil Pancasila Demikian pembahasan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh